Intro Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 18 September tahun 2024 saya resmi melantik saudara-saudari sekalian sebagai penggerak komunitas belajar sekecamatan Salahutu semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai penggerak saudara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin dan mengelola komunitas ini saya berharap saudara dapat menjadi contoh terbaik bagi anggota komunitas lainnya jadilah pelopor dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan menginspirasi sesama akhir kata selamat bertugas semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita Maluku Tengah 18 September 2024 penjabat penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa SPI MSI hadirnya komunitas belajar bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan merdeka belajar sesuai standar sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah bisa disejajarkan dengan standar nasional hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa SPI MSI saat melantik 48 guru penggerak komunitas belajar dalam dan antarsatuan pendidikan serta temui pendidik atau mudik tahun 2024 di Kejamatan Salahutu Rabu 18 September 2024 di Negeri Liang hadirnya komunitas belajar itu adalah dalam rangka mempercepat pelaksanaan merdeka belajar sesuai standar sehingga mutu pendidikan yang ada di Maluku Tengah bisa disejajarkan dengan daerah-daerah lain atau standarnya nasional karena hasil penilaian itu kita memang sudah mulai naik dan grafiknya agak bagus tapi masih belum optimal sesuai dengan standar nasional penggerak komunitas belajar itu sekarang sedang keliling atau melakukan pelayanan bergerak untuk masuk ke sekolah-sekolah dan komunitas belajar dalam rangka mereplikasi praktik-praktik cerdas dalam rangka memperbaiki dan menyamakan mutu proses dan output daripada proses belajar mengajar di Maluku Tengah di Salahutu juga sudah ada kerjasama dalam rangka pelaksanaan pendidikan tanpa kekerasan atau anti kekerasan ya Pak Kadis ya kemarin Bapak Ibu ada satu desa di Seram itu namanya desa Hatumetik kalau sesana Ibu Bidan kerjasama dengan sekolah-sekolah TKA lalu programnya sampah dibayar dengan susu lalu ada bekerja dengan bekerjasama dengan salah satu yayasan atau lembaga di provinsi akhirnya setiap posyandu itu mereka datang ibu-ibu bawa sampah ditukar dengan susu desa itu sekarang bebas stunting dan posyandu terpilih sebagai salah satu posyandu terbaik di Indonesia jadi ada beberapa posyandu dan salah satunya adalah dari Kabupaten Maluku Tengah ini Pakadis Kesehatan ada di sini sangat luar biasa nah Bapak Ibu kalau bisa ada sekolah-sekolah yang melalui komunitas belajar tadi memunculkan praktik-praktik cerdas dan kita ikutkan dalam lomba tingkat nasional kerjasama dengan kesehatan puskesmas untuk perangis stunting atau kerjasama dengan pemerintah negeri untuk entaskan stunting maupun kemiskinan ekstrim dan putus sekolah jadi tanpa putus sekolah kita tingkatkan angka partisipasi murni atau angka partisipasi kasar nah praktik-praktik cerdas ini melalui komunitas penggerak komunitas belajar ini kita berharap bisa muncul inovasi-inovasi atau inovasi yang sudah ada harus dimunculkan pelantikan tersebut turut dihadiri asisten sekda pimpinan opd camat bersama forkopim jam kecamatan salahutu serta tenaga pendidik di kecamatan salahutu selamat menikmati 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 selamat menikmati